Jadi banyak sekali yang bilang ya, panen sawit dengan cara over pruning atau turun buah turun pelepah itu teknik panen yang salah Bisa merusak sawit, membuat buah semakin kecil, pohonnya jadi meruncing di bagian atas, sawitnya jadi stress, malas berbuah Padahal itu semua hanya omong kosong, lihat ini buktinya Geng-geng boleh lihat sendiri ya, disini cara panennya over pruning, bahkan yang pruning itu skapator Jadi cara pruningnya terlalu over, tapi lihat buahnya ini Walaupun musim trek, buah masih keliling, tapi ini masih kurang yang masak ya karena rotasi baru 10 hari Kenapa cara panennya disini over pruning? Karena disini kebanyakan itu buahnya terjepit, tangkainya pendek-pendek ya, dan pelepahnya juga pendek Jadi susah dipanen karena buah terjepit Tapi tergantung situasi juga, kalau memang buahnya memungkinkan diambil dari depan ya, dari depan Tapi kalau memang harus dari belakang ya, dari belakang, tidak jadi masalah Karena kita disini mengandalkan kecepatan ya, yang penting kita cepat panennya, penghasilan banyak per hari Itu yang bos mau, bukan cara panennya yang dingin ya geng Untungnya saya pakai sabit pomking pro Jadi biarpun buah terjepit, pelepah keras-keras tidak masalah geng Karena pomking pro tidak terlalu panjang dia, jadi gampang nyelipnya Jadi itulah keunggulan pomking pro ya Senang kita pakai panen untuk buah terjepit Terima kasih telah menonton! Harus betul-betul egrek tajam ini Kalau egrek-egrek biasa sekarang tidak bisa Kalau yang egrek panjang itu Karena sedikit sekali ruang untuk menyelipkan Jadi panen sawit dengan cara over pruning atau turun buah turun pelepah tidak jadi masalah Yang penting pupuknya terjamin minimal 3 kali dalam setahun ya 4 bulan sekali lah Kecuali pupuknya tidak terjamin, semua yang saya katakan tadi bisa terjadi Sawitnya rusak, buah semakin kecil, pohonnya meruncing Tetapi kalau pupuknya terjamin, saya rasa tidak geng Karena saya pun belum tahu betul ya cara perawatan kelapa sawit Karena saya disini cuma memanen Cuma apa yang saya bilang itu karena fakta ya Fakta di lapangan Walaupun panen sawit dengan cara turun buah turun pelepah Buahnya tetap oke Karena pupuknya terjamin Seperti itulah kira-kira geng Karena saya kerjanya di kebun estate ya Atau kebun perusahaan Jadi pupuknya terjamin Terima kasih telah menonton